Pemilih pemula dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berjumlah sekitar 500 ribu calon pemilih Golkar DKI menyatakan sudah menyiapkan strategi untuk menggait pemilih pemula. Bagaimana strategi Golkar menghadapi Pilkada DKI? Untuk informasi selekapnya, kita akan bergabung bersama Keiza Netania, bersama Ketua DPD Golkar DKI, Fayakun Andriadi. Silahkan Keiza. Ya Wiki, benar sekali dalam rangka menghadapi Pilkada DKI Jakarta yang hanya tinggal satu minggu ini, tentu Golkar melakukan atau sudah menerapkan sejumlah strategi untuk membawa calon yang diusungnya memenangkan Pilkada DKI mendatang. Dan untuk strategi seperti apa yang sudah dilakukan, lebih lengkapnya sudah ada bersama saya, Ketua DPD Golkar dari DKI Jakarta, Bapak Fayakun Andriadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat datang di kantor Golkar DKI. Pak, saya pernah dengar nih katanya Golkar melakukan sejumlah reformasi dalam rangka menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Seperti apa sih, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, benar bahwa Golkar sekarang itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan mayoritas pemilih di DKI Jakarta, yaitu 66 persen itu adalah berusia 17 sampai 40 tahun. Dan Golkar DKI mau tidak mau, kami harus bisa beradaptasi dengan situasi ini. Jadi, kami melakukan banyak hal. Salah satunya adalah kita merubah struktur organisasi, kemudian kita menyesuaikan, mengisi para pengurus Golkar DKI dengan persentase yang mirip dengan demografi pemilih di DKI Jakarta. Jadi, pengurus kami, 66 persen, 65 persen adalah berusia 17, 40 tahun. Supaya lebih fresh dan lebih bisa nyambung dengan para pemilih yang mayoritas, tadi berapa? 66 persen? Sekitar 65-66 persen. Ya, oke. Sampai sejauh ini sudah sejauh apa reformasi itu dilakukan, Pak? Kebetulan kita ada momen menyambut Pilgub DKI Jakarta, sehingga momen ini kita pakai betul. Dan insya Allah persiapan kami, Golkar DKI menyambut Pilgub sudah mencapai 98 persen. Kami sudah mengaktifkan para pengurus dan kader sebanyak 14.500 orang yang nantinya akan tersebar juga di semua TPS. Dan juga kami, Golkar DKI maupun Golkar di 6 wilayah, tingkat 2 di bawah DKI, juga secara aktif melakukan pendekatan-pendekatan dan kampanye-kampanye terhadap masyarakat. Tadi kan pemilih muda, usia 17 hingga 40 tahun. Kalau untuk sekitar 500 lebih ribu pemilih pemula, Pak, ini ada strategi khusus yang dilakukan oleh Golkar DKI? Tentu, bahkan juga pemilih pemula ini kan orang yang pertama kali milih, berarti itu usianya antara 17 sampai dengan 20 tahun. Nah, kami ada strategi khusus dan bahkan juga ada pengurus Golkar DKI yang berusia 20 tahun, 19 tahun, dan 21 tahun. Sehingga kita membagi tugas, mereka lah yang kemudian masuk ke dalam masyarakat, canvassing, dan lain-lain, sehingga diterima dengan baik oleh konstituen. Nah, untuk pemilih pemula, pemilih muda ini kan erat dengan pendidikan. Untuk strategi dari Golkar yang baru ini, ada yang spesifik tentang pendidikan nggak, Pak? Ya, ada. Yang pasti dari sisi pengurusnya, kita sudah membuat sejarah baru. Pengurus Golkar DKI ini dicukup dominan oleh seterata pendidikannya S2, juga S3, dan minimal S1. Dan itu betul-betul berubah. Kami sekarang betul-betul menggunakan teknik-teknik kecerdasan untuk bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, pertanyaan lain nih, Pak. Ini kan Golkar sudah ada jauh sejak jaman Soekarno, Soeharto, sejak jaman Orde Baru ini. Ada nggak langkah-langkah yang spesifik dilakukan oleh DPD-DKI Jakarta ini dalam langkah supaya tidak ada korupsi dan seinisnya oleh kader-kadernya, Pak? Ya, memang luar biasa Golkar ini. Kami adalah partai yang hidup di tiga jaman, didirikan oleh Presiden Soekarno di jaman Orde Lama, dibesarkan Pak Harto di jaman Orde Baru, dan sekarang harus mampu survive di jaman Orde Reformasi. Nah, ini kita melakukan banyak hal. Tadi saya sudah sampaikan ada reformasi daripada struktur organisasi, reformasi daripada kepengurusan, dan juga kami melakukan reformasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar DKI semata-mata untuk mendapatkan simpati masyarakat. Nah, sangat menarik, sangat menarik, dan selama ini anggapannya publik kalau Golkar itu kan partainya babi gue gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai bisa di DKI ini, Golkar bukan lagi partainya babi gue, tapi Golkar adalah partai yang mapan, partai yang isinya orang-orang cerdas, dan partai yang oke juga di mata pemilih pemula. Yang bisa relevan dengan para pemilih pemula tentunya ya, Pak? Malu, tidak, mau. Ini kita balik lagi ke Pilkada DKI Jakarta dalam menyambut ini. Boleh dijelaskan lagi enggak, Pak? Seperti yang sudah langkah-langkah yang sudah disiapkan, apalagi mengingat Pilkada di hari H dan hari H+, itu sangat rawan dengan sejumlah praktik kecurangan. Apa yang dilakukan oleh Pilkada? Maksud kami DPD, DKI secara khusus, Pak? Ya, kalau strategi nggak bisa dibuka semua, karena itu rahasia dapur. Tetapi, kita sekarang, saya juga menyampaikan pada berita satu, kami pada tanggal 15 Februari nanti, sejak jam 12 siang hingga jam 8, Golkar DKI di Ballroom Hotel Vermont, kita menyelenggarakan Real Count, Real Count Pilgub DKI. Dan ini menjadi sesuatu yang bersejarah, karena ini pertama kalinya di Indonesia, partai politik membuat Real Count. Dan kita berharap, kita bekerjasama dengan berita satu, untuk bisa menayangkan Real Count. Mudah-mudahan, bila tidak ada arah melintang, mohon doa restu dan dukungan dari warga DKI semua, jam 5 sore, itu kita sudah bisa menghitung di atas 98 persen. Itu, Real Count itu ada kerjasama dengan TPS-TPSnya seperti itu, atau seperti apa sistemnya, Pak? Real Count ini bisa terselenggara, tadi saya sampaikan, karena Golkar DKI mempunyai pengurus dan kader di tingkat TPS. Jadi merekalah, nanti bajunya seperti yang saya pakai, ada di TPS, mengikuti perkembangan, mencatat, dan melaporkan ke server kami, sehingga sejak jam 12 itu, mungkin sudah mulai tutup kan, jam 12, jam 1, jam 2, itu mereka sudah memasukkan data. Nah, kita bisa saksikan bersama-sama, ini bukan Quick Count ya, ini Real Count, 13.023 TPS, sejakarta. Pak, ini saya tertarik dengan bajunya, kata Bapak nanti para kader yang akan mengawasi TPS menggunakan baju seperti ini. Ini ada makna tersendiri nggak nih, Pak? Bajunya kuning, kotak-kotak, seperti itu? Ya, kalau kotak-kotak, itu sesuai dengan pasangan calon yang kita usung, dan kuning ini adalah warna dari partai kami, partai Golkar. Sehingga kami mengusung calon yang kita usung, tapi tetap kami punya identitas. Oke, tetap Golkar, tapi kotak-kotak ya, Pak. Oke, ya, terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini. Ya, demikian wawancara kami, Vicky, bersama Ketua DPD Golkar, DKI Jakarta, Bapak Fayakun Andriadi, kembali ke Anda di studio. Baik, Ziana Netanya, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan, dan pemisah terima wawancara ke Ziana Netanya dengan Ketua DPD Golkar, DKI Fayakun Andriadi.